Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai siaran Chandra, kira nasihat semuanya ya Ya teman-teman, hari ini Chandra ingin memberikan informasi kepada Anda bahwa kemarin ya, beberapa waktu lalu Chandra membuat sebuah video tulisannya atau mungkin judulnya adalah Curhat dong gitu ya Jadi intinya Chandra adalah curhat kepada Anda para pemirsa atau mungkin para subscriber Chandra tentang channel Chandra yang saat ini memang masih campur-campur ya teman-teman campur-campur, campur bawah lah ya jadi kebetulan beberapa waktu lalu Chandra juga apa ya, istilahnya kebingungan ya teman-teman ya kira-kira mau apa, mau membuat channel apa ya teman-teman ya nah kemudian setelah Chandra teliti ya teman-teman ya dari komen-komen yang ada ternyata tidak ada yang komen ya mungkin Anda memang pertama Chandra tidak mau seutun kepada Anda mungkin Anda sibuk ya untuk komen ntar di video-video Mas Chandra ya memang saat ini masih campur-campur dan kemudian Chandra berpikir kembali apakah nanti channel ini akan menjadi channel yang gak semacam daily vlog atau mungkin apa ya nah kemarin kebetulan nih Chandra mencoba untuk meneliti atau mereview channel Chandra kembali ya kira-kira penonton apa sih yang paling banyak nah setelah Chandra teliti ternyata penonton yang paling banyak adalah apa ya, semacam tutorial komputer gitu kemudian yang kedua adalah tentang review teman-teman jadi review-review Mas Chandra itu ternyata lumayan banyak penontonnya jadi kira-kira deh teman-teman ya Chandra nanti kedepannya apa nih teman-teman ya mau mereview sesuatu barang ataupun apapun atau mau membuat tutorial seputar komputer ya gitu ya ya pokoknya ikuti terus channel Chandra ini teman-teman ya karena memang ini bisa dikatakan semacam eksperimen juga bagaimana caranya membuat channel yang baik kedepannya walaupun memang saat ini Chandra juga mempunyai bukan mempunyai sih Chandra mengelola sebuah channel yaitu channel SDIT Almoopmin TV teman-teman ya dan itu channel pendidikan punya sekolah teman-teman gitu ceritanya dan memang teman-teman itu udah monetisasi dan udah dapet duit teman-teman ya pokoknya nanti teman-teman usahakan untuk tonton ya SDIT Almoopmin TV ya agar nanti lebih mengetahui karakter video-video dari Mas Chandra ya oke dong ya dan teman-teman apa ya pokoknya usahakan teman-teman ya tetap semangat terus dalam membuat Youtube atau channel Youtube agar nanti kalian semakin apa ya semakin mahir ya dalam mengelola channel Youtube ini karena memang channel Youtube ini ada yang namanya algoritma teman-teman algoritma itu ya kalau bahasa bahasa sederhana itu sederhananya teman-teman ya kalau kalian banyak upload sesuatu yang yang keren ya atau mungkin yang kontesan juga bagus ya yang apa satu tema biasanya satu tema teman-teman ya yang bagus itu satu tema sebenarnya itu nanti sama pihak Youtube atau mungkin sama mesin Youtube akan dilihat tuh wah ini channel apa nih tiap hari upload nih itu atau sering upload kayaknya penontonnya banyak nih nah habis itu dilihat wah ternyata misalnya nih ini adalah channel mancing yaudah dari pihak Youtube akan apa ya setelahnya membuang channel itu ke kumpulan orang-orang yang lagi nyari channel mancing atau kumpulan orang-orang yang suka mancing teman-teman ya nanti channel itu akan meledak seperti itu harapannya juga nanti channel masyarakat juga bisa meledak ya doain dong amin gitu loh yaudah oh ya teman-teman hari ini adalah weekend ya teman-teman hari Sabtu ya hari Sabtu dimana sebenarnya Chandra apa ya ya itu teman-teman ya biasanya Sabtu itu identik dengan mencari kerjaan lain ya mencari pekerjaan atau mungkin mencari sampingan yang lain lah teman-teman ya nah hari ini kebetulan ada pembagian rapot jadi Chandra harus hadir ke kelapa ganing harus dihadir ke sekolah ya ini waktu sudah menunjukkan sekitar setengah enam teman-teman ya jadi Chandra harus berangkat teman-teman ya tapi usahakan teman-teman tetap semangat ya dalam pembuatan channel itu usahakan membuat channel-channel yang baik ya teman-teman ya channel-channel yang bermanfaat lah palingnya gitu kalau memang dengan channel-channel yang bermanfaat channel-channel yang baik yang inspiratif insya Allah nanti anda juga paling gak disukai orang banyak ya atau mungkin orang maya suka dengan karya-karya anda dan jangan lupa teman-teman terus apa ya jadikan channel youtube anda ini sebagai apa ya media lah media anda untuk memberikan inspirasi kepada orang lain memberikan mungkin tutorial atau mungkin memberikan contoh-contoh atau memberikan sesuatu yang asik atau yang menghibur kepada para pemirsa ya atau para subscriber ya nah buat subscriber Chandra nih ya usahakan terus tonton tonton channel-channel Mas Chandra ya karena memang gerbanya Chandra juga ingin apa ya teman-teman ya sebenarnya Chandra udah punya beberapa channel teman-teman ya punya beberapa channel tapi memang memang ada channel-channel channel-channel yang Chandra masyarakat tapi gak apa-apa tapi ada satu channel Chandra ya yang lumayan banyak viewernya juga teman-teman yaitu judulnya adalah atau nama channelnya suara Chandra Kirana itu berdiri bersis tentang suara-suara Mas Chandra dan juga suara tentang apapun namanya misalnya ada ada suara gergaji mesin ada suara keramik teman-teman ya memotong keramik ya ada suara-suara yang lain ya teman-teman pokoknya aku dulu tonton ya suara Chandra Kirana dan disana juga beberapa waktu lalu oh ya tadi malam ya tadi malam Chandra mendapatkan kiriman kiriman semua suara suara apa itu teman-teman ya Chandra mendapatkan kiriman dari Mas Acip ya Mas Acip itu salah satu bagian pengelolaan sampah di Kampunya Tipulak ya beliau memang sosoknya luar biasa suka berdiskusi ya dengan berbagai tema dan kebetulan tadi malam Chandra dikirimin ya dikirimin sebuah video tentang apa ya apa ya suara gergaji orang gergaji gitu ya teman-teman ya seroko 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 itu nanti Chandra mencoba Chandra edit ya nanti tonton aja di suara Chandra kita karena agar nanti kalian bisa menikmati hasilnya teman-teman ya dan buat teman-teman tetap semangat aja di pagi hari ini usahakan hati-hati di jalan ya tidak kebut-kebutan dan kalau misalkan kalian janji dengan teman kalian janji dengan klien atau mungkin dengan mitra atau dengan siapapun teman-teman ya usahakan datangnya itu satu jam sebelumnya sudah datang ya sudah hadir ya agar nanti pertama kamu tidak telat ya yang kedua kamu juga perjalanannya santai tidak buru-buru atau mungkin jarak kebut-kebutan dan paling tidak nanti disana sebelum acara kalian bisa nge-vlog ya bisa nge-vlog misalnya eh teman-teman aku lagi disini nih nah kalian dimana nih tapi usahakan vlog yang yang baik-baik karena kadang-kadang menurut kita baik menurut orang lain gak baik contohnya adalah ketika kita itu nge-vlog tentang makanan ya ya makanan jadi misalnya teman-teman lagi makan seafood ya atau mungkin makan daging kambing atau mungkin teman-teman lagi makan sate ya kemudian kalian vlog ya teman-teman aku lagi dimana sate nih posisinya lagi tanggal 2 teman-teman itu gimana teman-teman jadi ketika kita nge-vlog kemudian tentang makanan ya atau mungkin kita mukbang makannya itu di tanggal 2 usahakan jangan deh teman-teman kasian ya kasian yang mengalami tanggal 2 jadi teman-teman itu aja hari ini sampai ketemu di waktu dan di film yang tidak berbeda masih di siarancar terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh